Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan AC Milan baru saja mengalami kekalahan memalukan dari Sassuolo Dalam langitan Serie A Italia, berikut adalah pemain yang bisa jadi biangkeronya Bertanding di San Siro, AC Milan secara mengejutkan malah mengalami kekalahan dari Sassuolo dengan skor 1-2 Padahal AC Milan sudah sempat unggul lebih dulu melalui sepakar melengkungan indah dari Hakan Kalhanoglu Tapi sayang, kuliner dari Kalhanoglu tidaklah cukup untuk membawa AC Milan meraih kemenangan Soalnya, Sassuolo ternyata langsung bisa membalas dengan membalikkan keadaan menjadi kemenangan Kekalahan dari Sassuolo terasa sangat menyakitkan bagi AC Milan Soalnya, mereka sebenarnya sudah sempat unggul lebih dulu Apalagi gara-gara kekalahan ini, AC Milan jadi semakin ketinggal dari Inter Milan di puncak kelas main Serie A Italia Namun abadaya, performa yang tidak begitu berima dari para pemain AC Milan membuat misi memangkas poin dengan Inter Milan gagal Terutama, pada tiga pemain berikut yang bisa dianggap sebagai biang kekalahan AC Milan dari Sassuolo Pertama, ada Fikai Tomori yang menurut Semper Milan harus bertanggung jawab atas gol kedua dari Sassuolo Dengan rating 5,5, Tomori dianggap melakukan kesalahan saat terjadinya gol kedua Sassuolo Soalnya, dalam tayangan ulang Ras Podori berada dalam kondisi one-on-one dengan Tomori Tapi, back win zaman dari Chelsea itu malah terkecoh oleh Ras Podori sehingga gol kedua pun tercipta Kemudian, ada pemain pengganti yang bersama Red Kronik Entah Sial atau tidak, Kronik ini datang dari bangku cadangan menggantikan Hakan Karena hal nuku yang dianggap sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini Sial bagi Kronik, baru sekitar tiga menit ia berada di lapangan Sassuolo malah berhasil menyampaikan kedudukan bahkan pada akhirnya membalikan keadaan Selepas itu, Kronik tampak seperti tak bisa berbuat baik Meski memiliki peluang melalui tendangan bebas Hal itu membuat keputusan Stefano Pioli untuk memasukkan Kronik menggantikan Kalhanoglu Seperti menjadi penyebab mengapa AC Milan kalah Tapi memang harus diakui kalau Kronik tidak mampu menutupi ketidakakadaan Kalhanoglu Sehingga AC Milan pun jadi kalah dari Sassuolo Stefano Pioli menyatakan AC Milan kurang beruntung yang mengakibatkan menelan kembali kekalan di Serie A Liga Italia Dan menegaskan fokus mereka adalah lolos ke Liga Champion Rosemary menerita kekalan kandang 2-1 melawan Sassuolo dan akan menghadapi Lazio pada pekan berikutnya Kami tidak lelah, para pemain banyak berlari, kami kurang beruntung karena kebumpulan gol pertama Bola melewati 6 kaki, kami kekurangan kualitas tapi saya senang dengan bagaimana kami menempati ruang Kata Pioli kepada Sky Sport Italia Kami perlu mengubah bapak pesegaran, kekalan selalu mengecewakan Tapi kami perlu mengubah kekecewaan ini menjadi determinasi, tambahnya Masa depan kami bergantung pada pertandingan melawan rival langsung kami Kami memainkan pertandingan yang bagus hari ini, kami akan menganalisa semua situasi Tetapi kami harus berpikir lebih jernih, ujarnya Sebelum pertandingan, Direktur Paulo Maldini mengatakan Pada pertandingan itu dia tidak tahu apa-apa tentang Liga Super hingga hari Minggu Tidak ada yang bisa meragukan integritas moral Paulo Dia memiliki banyak nilai, dia mengatakan apa yang dia pikirkan, kata Pioli Itu tidak mengganggu kami, tidak ada yang mengganggu kita Kami fokus pada target kami, sisa musim ini akan sangat sulit Tapi kami harus tetap fokus dan tidak bisa beralihkan dari sesuatu yang belum kami putuskan Tegas sang pelatih Kami tidak takut, merupakan suatu kehormatan untuk merasakan tekanan ini Kami berjuang untuk tempat Liga Champion dan kami ingin mencapainya Selatan Ibrahimovic, Ismail Benasar dan Tewenres absen dalam pertandingan tersebut karena cedera Ibra punya masalah beti, saya berharap dia bisa pulih untuk pertandingan berikutnya Tetapi saya tidak yakin dan hal yang sama berlaku untuk yang lain Kami berharap, kami dapat memulihkan pemain sebanyak mungkin Pungkasnya AC Milan dikabarkan menjadi satu dari tiga tim seri A Yang tertarik mendatangkan back tengah Real Madrid Adder Militao pada jendela transformasi panas mendatang Menurut pemberitaan dari VKJ, keraguan-raguan telah bermunculan mengenai masa depan Militao bersama Los Blancos Ia merupakan pemain yang didatangkan ke ibu kota Spanyol dua musim lalu dari FC Porto Namun hingga sejauh ini, performanya justru belum konsten yang membuatnya gagal memenuhi ekspetasi dari mahal 50 juta euro Atau terdapatan ratus miliar yang dibayarkan raksasa La Liga untuk menebusnya Kena di demikian, pemain internasional Brazil tersebut sempat menunjukkan tanda-tanda menyanyikan saat diberi tugas berat Menggantikan trio Liverpool yang terdiri dari Jota, Mohamed Saleh dan Sadio Mane performa yang membuat sejumlah klub di Eropa tertarik untuk meminangnya Napoli, Inter dan Rossoneri diketahui sama-sama menaruh perhatian terhadap VKJ 23 tahun tersebut Namun, tampaknya tidak akan mudah meyakinkan Real Madrid atau Zinzin Zidane untuk melepasnya Di usianya yang cenderung masih muda, pemain kelahiran Sao Paulo tersebut memiliki potensi dan kekuatan Serta kemampuan fisik yang harus dikembangkan dengan cari yang tepat agar ia bisa keluar dari masa-masa sulitnya bersama Los Blancos Meski Milan dan dua rival seri Amerika menaruh minat terhadap Militao tampaknya tidak akan mudah membajaknya dari Madrid Terlebih, mereka telah mengatalkan biaya besar untuk transfernya dari Portugal Selatan Ibrahimovic diragukan tampil dalam pertandingan AC Milan versus Sassuolo Pada pertengahan pekan ini, hal itu diungkapkan pelatih Rossoneri Stefano Piuli Ibrahimovic absen pada akhir pekan lalu saat Milan menang di San Siro Untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua bulan melawan Genoa Pemain Sweden berusia 39 tahun tersebut Serta bekiri asal Perancis Theo Herandes sama-sama mengalami masalah otot Selain itu, gelandang Hakan Kalhanoglu dan Ismail Benazir juga tengah berjuang untuk pulih dari cedera yang mereka alami Kami memiliki masalah pada Benazir, Ibra, Kalhanoglu dan Theo Mereka semua mengalami kesulitan dalam latihan Kita lihat saja besok, kata Piuli Ibrahimovic merupakan pencita gol terbanyak Milan dengan total 15 gol dalam 17 pertandingan Liga musim ini Sementara itu, penyerang veteran asal Kruasia Mario Mazzucic baru kembali setelah absen lama Karena cedera setelah melawan Genoa Mazzucic bermain dengan baik dan berperan penting bagi tim Dia memang belum bisa bermain 90 menit Tapi saya masih mengandalkannya, dia pasti akan membantu kami Ungkap Piuli Milan yang kini berada di urutan kedua terpaut 9 poin di belakang rival sekotanya Inter Milan Dengan 7 pertandingan tersisa Termasuk, melawan rival 4 besar Lazio pada Senin pekan depan Serta Juventus pada 9 Mei mendatang Jelang bergulirnya bursa transfer musim panas Nampaknya tak akan bagus bagi AC Milan Pasalnya, salah satu playmaker andalannya Hakan Kalhanoko menawarkan diri untuk gabung ke Real Madrid Sepak terjang dia follow saat ini terbilang lesu Padahal sempat buat gebrakan di awal-awal Bagaimana tidak, semangat juang berkat kedatangan selatan Ibrahimovic sempat hasilkan 20 julaga Tak terkalahkan sebelum terhenti di tangan Juventus Januari lalu Padahal, sempat menguasai puncak kelasemen dan dipercaya akan memenangkan skur itu setelah 10 tahun lamanya Kenyataannya, malah berkata lain Squad Anson Stefano Pioli mulai sering alami kekalahan dan kehilangan tahta juaranya Para pemain pinjaman yang digerakkan seperti Brian Dias, Saulo Metis, Sandro Tonali, dan Diago Dolot pun seolah jadi sia-sia Belum lagi, dengan pemain yang kadung dipelih dan dibursa transfer Ketika kondisi miris ini kian menjadi-ngjadi, ada beberapa kontak pemain utama yang juga bakal berakhir Seperti Cian Luki Denarumah, ada hakan Kalhanoglu yang dipastikan tak akan berada di San Siro lebih lama lagi Kontak tersisa hingga akhir Juni 2021 nanti Membuat gelandang serang asal Turki ini ambil ancang-ancang untuk hengkang Apalagi fakta jika penampilan AC Milan sudah tak lagi mengerikan dan gajinya yang tak sesuai ekspetasi Tak heran, gelandang berusia 27 tahun itu langsung rela menolakan diri ke Real Madrid Bakkayung bersambut, Florentino Perez selaku presiden klub asal Spanyol itu juga sedang mencari tambahan amunisi untuk jenis-jenis dan kelak Melansir dari laman Don Diario, Perez ingin mengincar kedalaman squad dengan pemain berharga murah Intinya, El Riel bisa memulangkan Brian Dias atau merekut pemain gratisan dari Bayern Munchen David Alaba Akan tetapi, mengutip pelawan Semper Milan ada opsi alternatif yakni dengan daratkan Kalhanoglu Alasannya, cukup sederhananya sang bintang punya kemampuan mumpuni untuk jadi andalan di kebu putih Terutama sebagai pelatih seluka Madrid Mengingat performanya di Rosemary cukup menjanjikan Madrid pun kabarnya mulai menganalisa situasinya Jika sang pemain belum memiliki kesepakatan dengan tim lain, maka mereka wajib adakan negosiasi Secara kualitas, pemain tim Mas Turki ini sudah memainkan 35 lagar dari segala kompetisi sepanjang musim 2020-2021 Statisinya pun cukup bagus lewat 7 gol dan 11 asis Real Madrid sendiri bisa langsung membuat kesepakatan dengan Asimlan jelang bursa transfer nanti Menukar Brian Dias yang masih berstatus pinjaman bisa buat mereka dapatkan hakan Kalhanoglu nantinya CEO Asimlan Ivan Gazzidis menjelaskan kepada sponsor klub bahwa Liga Super Eropa akan memberikan dukungan kepada seluruh piramida sepak pula dan menegaskan seri A tetap menjadi kompetisi paling penting di Italia Asimlan satu di antara 12 klub anggota pendiri Liga Super Eropa Turnamen baru yang rencayanya diikuti 20 klub Mitra yang terkasih, sebagai bagian penting dari keluarga Milan, saya ingin menulis kepada anda tentang pengumuman tadi malam tentang masa depan sepak pula Eropa Demikian pernyataan Gazzidis dikutip dari Football Italia Milan dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa kami adalah satu dari 12 klub utama Eropa yang bersatu untuk menciptakan kompetisi tengah pekan baru Liga Super Tujuannya adalah untuk menciptakan format di mana tim-tim terbaik bersaing lebih teratur, meningkatkan kualitas dan intensitas sepak pula Eropa secara keseluruhan Kami yakin bahwa kompetisi 20 tim baru ini akan menangkap imajinasi miliaran pengamaran sepak pula di seluruh dunia Dan akan mewakili awal dari bapak baru yang menarik dalam permainan sepak pula Industri sepak pula seperti banyak industri lainnya, baru-baru ini mengalami masa ketidakstabilan dan keseluruhan keuangan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 Namun, Liga Super Eropa terencam bubar, koalisi 12 klub pendiri mulai pecah Sudah lima klub menarik diri, yakni Manchester City, Chelsea, Arsenal, Barcelona, dan Atletico Madrid Liga Super Eropa menjadi kontroversi, bahkan sudah ada dorongan agar klub-klub pendiri didepak dari Liga Domesti Namun, Gazitis mencoba memberikan pandangan Liga Super Eropa akan memberikan nilai dan dukungan kepada seluruh piramida sepak pula Dengan sumber daya keuangan yang bagus dan secara signifikan meningkatkan dukungan kepada Liga Nasional dan sepak pula akar rumput Sepak pula wanita juga masuk dalam perhatian kami bersama dengan komitmen untuk menciptakan turnamen Eropa baru ini Rafael Leo menjadi korban amukan tim dalam kemenangan AC Milan 21 atas Genoa pada Minggu 18 April 2021 Seperti dikutip dari Milan News, Rafael Leo untuk kesekian kalinya gagal membuktikan bahwa ia bisa dimainkan sebagai penyerang tengah Direktur klub Paolo Maldini dan Ricky Massara memang memberi kepercayaan kepada Rafael Leo sehingga Milan tak perlu mendatangkan penyerang di Pulau Tengah pada perusahaan transfer musim panas mendatang Namun, hal yang terjadi justru lini depan Rossoneri kurang greget saat menjamu Genoa Sempat unggul satu gol berkat Ansel Epik, lelaka itu hampir berakhir dengan skor imbang 1-1 Beruntung, gol bunuh diri dari Gianluca Scamaka menyelamakan Rossoneri dan membuat skuad besutan Stefano Velo tetap mengamankan 3 poin Rafael Leo lantas menjadi bulan-bulanan kemarahan tim Jurnalis Milan News Pietro Mazzara mendengar bahwa Leo dimaki Pioli, Donnarumadhan, pemain lainnya Istirian itu terjadi pada bapak pertama saat menyerang Portugal itu berada sendirian di depan kiper Cinoa Matia Perrin Namun, Leo gagal mengandalkan kedudukan bagi AC Milan Jurnalis Milan News Pietro Mazzara mendengar bahwa Jelogi Donnarumadhan berteriak memaki Rafael Leo dengan kalimat Fai Kulkazu atau bisa diartikan dengan cepat cetak gol sialan AC Milan saat ini mendukungi posisi runner-up seri Ali ke Italia dengan 66 poin Tertinggal 9 poin dari Inter Milan yang memuncangi kelas men Rossoneri selanjutnya akan menjamu Sassuolo pada Rabu 21 April 2021 Kemudian Selatan Ibrahimovic dan kawan-kawan akan melawat ke Olimpico bertemu Lazio Back sayap AC Milan David Calabria dikabarkan telah berlatih bersama rekan-rekan satu timnya setelah pulih dari cedera yang dialaminya lebih cepat dari jadwal Beberapa kabar membahagiakan lain datang dari Milanelo Lantaran tampaknya kini Stefano Pioli bakal dapat memiliki squad yang sepenuhnya sehat Setelah diruntung masalah cedera bertubi-tubi sejak awal musim ini Pada bulannya, Calabria dijadwalkan harus penepi selama 30 hari penuh Usai menjalani operasi lutut minor Lantaran setelah pulih, ia akan memerlukan waktu beberapa hari untuk mendapatkan kembali kondisi atletik puncak dalam latihan Ia diperkirakan baru bisa tampil untuk pertandingan Lazio kontra Milan pada 26 April mendatang Kendari demikian, menurut kabar terkini dari Milan News Beberapa berita menyenangkan datang saat Rossoneri berlatih setelah memperaih kemenangan pada Gionata ke-31 Serie A Akhir pekan kemarin melawan Jinua Hal tersebut langkaran bekaran 24 tahun tersebut turut serta pada seluruh sisi latihan bersama anggota squad lainnya Yang sekaligus mengkonfirmasi bahwa ia telah pulih lebih cepat dari yang dijadwalkan Apakah ia sudah cukup fit untuk menjadi starter dalam pertandingan kontra Sasoro di San Siro pada Rabu 20 April 2021 besok Masih belum dapat dipastikan Kembalinya Kalabria tentu menjadi angin segar tersendiri bagi Milan Mengingat ia merupakan salah satu pemain kunci klub musim ini Terlebih dengan begitu sengitnya persaingan dalam perpuluhan posisi 4 besar Serie A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!